Oke teman-teman salam alat berat ya kita jumpa lagi jadi kali ini kita akan ngebahas mengenai cara kerja dari trepel motor escapator komatsu di kelas 20 ton tapi seperti biasa mana kopinya Oh ini mau kemana kau kita ngopi dulu lah Oke kita bahas ya sekilas aja ini basically temen-temen teman-teman banyak orang yang bertanya mengenai trepel sistem ya teman-teman cuma bahasan saya ini masih seputar di kelas 20 ton jadi nanti ada beberapa persamaan ya dari mulai ke PC200 strip 7 strip 8 strip 8 M0 M1 terus ada juga strip 10 MO M0 CE ya bahkan ke PC210 juga ini akan sama kurang lebih sama gitu Jadi kalau nanti teman-teman bertanya Bang bagaimana dengan kok beda di saya kan trepel motornya begini Bang unit apa Oh bukan bukan komatsu ya beda lagi dong membahasannya atau enggak misalkan Pak di 12.5 beda Pak di escapator 1250 ya bedalah Pak atau di PC800 ya ya intinya kita akan bahas di model ini aja teman-teman ya jadi pertama fungsi trepel motor ya kalau kita ke basic ya apa sih fungsinya Pak ya fungsinya itu mengubah gerakan pulida gula olida hidrolik yang menjadi gerakan putar motor atau mekanis yang nanti putaran tersebut akan diteruskan ke final drive ya untuk nanti ke treksu untuk menggerakan tenaga atau menggerakan unit ya intinya trepel motor itu hanya merubah dari energi hidrolik menjadi energi mekanik ya atau energi putar lah kebalikannya dari pompa ya teman-teman oke lokasi trepel motor jadi kalau teman-teman lihat ya sebelah sini ya ntar kita akan kasih pointer dulu pen ya jadi ini ya di nomor lima ini ini adalah trepel motor yang nomor empat ini final drive nah ini dia ada dua ya ada disebut trepel ke ini kanan kiri ya teman-teman terus ini nih di gambar belakang jadi kebanyakan nyebutnya ini seproket ya ini final drive sanganya trepel motor nah ini ya teman-teman ini juga lokasinya nih oke ini saya pernah bikin video tonton dulu ya mengenai sekilas mengenai trepel motor Oke teman-teman jadi saya ada di trepel motor ya ini posisinya kalau mau buka sisi dalam ini di dalam ini trepel motor ini trepel motor sisi kiri ya teman-teman kita akan melihat bagian dalamnya seperti apa ini unitnya PC 200 M0 ya PC 200 strip 10 M0 kita akan buka dulu covernya jadi dia ada empat baut dan ada satu dua tiga empat dia pakai kuncinya setelnya 719 ya ini hati-hati ya apa namanya pelatnya atau ini agak tebal dia Oke kita akan buka ditaruh di sini tapi tadi udah saya bersihkan tanah-tanahnya ini bagian dari main tren aja lah sempetkan aja ya enggak ngomisi tiap hari lah ya saat service mungkin dua belas tiga belas sekali ya kenapa kalau dibiarkan tanah nanti akan kesini ngedorong ya nanti ini bisa bocor ya bisa panjang yang lancet urusannya tapi disini saya kita akan mengenal eh istilahnya ada trepel motor itu penamaan layar penamanan komponen jadi kok trepel motor di satu set ini trepel motor nanti ke sana itu udah final drive ya dalam situ pertama disini ada host kalau tipe koma suhosa pasti depan ya nggak ada di atas dibawah itu enggak ada kalau koma sudah di depan ini jadi disini ada empat host ya ada empat host pertama ini host dua yang gede ini di atas bawah ini ya teman-teman itu adalah host untuk main pressure atau pressure utama yang nanti dari kontrol palap yang dari pompa lah ya disini namanya namanya adalah PA PB ya ada PA ada PB nanti ada arah masuk atau arah keluar yang nanti aku lupa yang PA ini maju atau mundur aku lupa ya kalau nggak salah mundur PA mundur kalau PB maju dia jadi kalau mau geraknya dia berputar maju atau mundur ya satu pressure masuk yang sebelah jadi return ya gitu ya kalau dia mau bergerak mundur maka kebalikannya yang ini masuk pressure yang PH jadi keluarlah gitu ya tapi nanti aku cek di sopano juga di sopano ya teman-teman lupa jadi ini main pressure yang gede terus ada kecil ini ini pos kecil ini 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 itu ini adalah host yang atau sistem yang nanti ketemu itu dengan selenoid triple speed ya tronoid triple speed ya nanti ini sebagai apa namanya sebagai pilot pressure ya yang nanti akan menyengsing ini regulator ya jadi dari selenoid nanti ini yang low low atau hangnya di sini ya teman-teman ada pressure atau tidak gitu tidak selenoid terus yang di dalam ini ini ada lagi dalam ini yang ini kalau yang ini itu adalah host internalic ya internalic pompa e3 pompa internalic motornya jadi nanti proses motor itu bergerak itu akan ada internalic ya masuk ke motor s-s2 hosing ya kesnya ya nanti itu harus dibuang ke return nanti akan gabung dengan return yang lain ya teman-teman ya ujung-ujungnya ketengki lah ya cuma bahasanya dia bukan bukan return bukan return tapi bahasanya internalic jadi ini ini juga bagian dari pemeriksaan ya teman-teman cara kerjanya kalau ini sampai di blok ya nanti bisa jebol motornya Oke ini selang udah oke ada PAPB nah di tengah ini ya perhatikan nah ini ya tengah ini ya teman-teman nih tengah ini ada semacam sebelah ini pelak aja ya ada pelak kelihatan nggak ya Oh itu tuh ya naplak ini itu fungsinya sebenarnya untuk ngerilis break nanti ya tidak dilepas dikasih cek pencek poti kasih pressure masuk ya untuk ngerilis ya kalau motowin ya tapi ini kurang familiar di komatsu karena ini enggak pernah dipakai ya biasanya kalau mau towing engine mati mau digerakkan ditarik biasanya sup-sup yang dipilih aja dilepas udah bisa muter ya jadi nggak usah ini tapi ini kalau teman-teman mau ya di sini bisa pelakini tujuannya untuk ngerilis bikin nanti pakai bikin di sini ya manual ya pakai pompa handpump pressure ya 30 kilo atau berapa nanti ini ini bikinnya akan ngerilis ini manual ya manual jadi saya selanjutnya ini tempat baut ini ini ala baut mounting teman-teman ya baut mounting jadi dia di sini itu dimonting atau baut pengikatnya ada 1234 selanjutnya Hai disini ada 22 ini ya dua sebenarnya ini namanya MAMB MAMB ya aku ini Mata ini Mb pokoknya ini MAMB ini adalah pick up pressure pot ya untuk mengukur nanti digunakan untuk melakukan measurement atau pick up pot bahasanya dia MAMB kemudian yang ini nah ini 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 adalah cek Oh bukan cek kuat ini the bleder ya bleder palap atau untuk buang udara di sini ya ini namanya nipal bleder atau palap untuk ngebuang udara nanti kita tinggal buka pokoknya 10 sampai keluar gitu ya kemudian yang ini nah ini isinya palap ya teman-teman ini palap ada yang bilang ini regulator palap ada yang bilang ini selektor palap ya teman-teman ya kurang lebih sama ini nanti fungsinya mengatur Hai apa namanya mengatur yang akan menuju ke regulator palap yang di belakang piston sana ya sehingga sudut pompa ini eh sudut motor ini bisa maksimal atau minimal gitu aja ya jadi dari pressure ini masuk Hai nanti dia sebagai sensing an ini masuk sini maka ngedorong 10 kesana ngelawan spring maka pressure utama yang gede yang gede ini misalkan eh cuma aku yang atas yang tambah lupa ya pokoknya pressure yang utama yang besar akan masuk ke piston sana gitu ya ini biasanya kalau umumnya kalau temen-temen bahasanya low-highnya problem ininya nih ininya sering macet sering jebol dalamnya ini ya dibuka aja dibersihin atau nggak terus Pak ini Hai terus itu semuanya bocor kali bang langsung ada pressure masuk malah dia jadi Hai terus ya gitu ini namanya ya regulator atau selektor kemudian yang ini atas ini sebenarnya atas sama bawah itu sama teman-teman ya sebentuk lagi ini cover aja penutup penutup cover disini ada bautnya bautnya pakai kunci L semua ya tanam nah di dalam ini ke bawah ada 22 palep layak yang gede ke bawah itu namanya counterbalance palep ya di dalam ini ada counterbalance palepus yang kedua di atas sama di bawah ada namanya safety palep saya lagi safety palep ada dua ya satu di atas safety palep di bawah juga ada safety palep jadi dua kalau counter counterbalance dia gede lah kayak kayak sepulnya kotor palep ya di dalam ini Oke terus perhatikan di belakang ini teman-teman perhatikan ya di belakang ini itu ada dua plak ya ini cek palep ya teman-teman nah ini ini cek palep atas bawah lah kedua ini cek palep ya kalau di swing motor dia udah menambahkan ini satel palep sebenarnya nanti ada ada fungsinya Oke aja sih ya yang lain sama sih kayak teman-teman sudah menonton mengaiti telepon motor gampang kan itu kan lokasinya ya sekarang besiklinya gini jadi hidrolik motor ya hidrolik motor itu ya ini ya teman-teman yaitu kebalikan dari pompa kalau pompa menghisap cairan dan mendorong keluar ke merubah menjadi tenaga mekanis menjadi tenaga hidrolis kalau motor ya ini ya jadi plow atau tenaga hidrolis dirubah menjadi mekanis ini basically ya teman-teman ini saya sampaikan untuk teman-teman yang yang senior ataupun yang junior sama aja kita ke basicnya dulu ya Kenapa kalau dari sini sudah beda Anda nggak usah nonton video saya percuma Pak karena di sini aja kita udah beda pendapat apalagi nanti ketika saya bahas namanya ketika bahas saya sistemnya itu pasti akan akan apa namanya akan ada penolakan lah ya Kenapa karena di basicnya aja kita udah nggak sepakat gitu gitu aja ya temen-temen tapi kalau temen-temen udah sepakat ya nanti kita berlanjut ya Oke ini terus ada dua jenis ya dua jenis pemindah oli yaitu Vick ya ini bukan fill tapi Vick di plasmen yang nanti motornya tuh konstan sedangkan kecepatan dapat dirubah-rubah dengan variasi aliran masuk in flow jadi pompa ini dipakai terutama untuk masukkan putaran kemudian ada ada satu lagi namanya variabel displacement motor ya temen-temen ini variabel bukan Vick ya yaitu motor jenis ini baik putaran ataupun toknya dapat dirubah-rubah bervariasi aliran input flow dan tekanan bisa konstan saja sedangkan kecepatan atoknya dapat dirubah-rubah dengan menggerakkan mekanisme yang tak akan merubah depasemen motor jadi perbedaan antara Vick dengan variabel kalau Vick itu kayak motor nah itu Vick dah dia berubah-berubah kecepatannya itu dengan merubah masuknya besar kecilnya flow yang masuk maka dia akan merubah putarannya menurut cepat atau pelan ya itu bedanya kalau yang tipe yang variabel dia walaupun konstan atau Vick masuknya itu Vick sama misalkan misalkan contoh 50 liter per menit 50 liter kayak pompa ya contoh misalkan 100 cc ya perputaran 100-100 cc dikirimkan putarannya ini bisa berubah dengan cara apa sudut servonya berubah jadi walaupun inputannya konstan atau yang dimasukkannya konstan fluidanya dia tetap bisa berubah toknya ya sesuai dengan perubahan dari pistonnya itu itu perbedaan antara variable dengan yang Vick ya nah contoh untuk strukturnya ada empat ya teman-teman jenis yang umum ya basically yang umum jenis motor itu yaitu adalah gear motor ada pen motor ada piston motor ada orbit motor oke kebanyakan komatsu itu menggunakan tipe motor yang piston ya teman-teman yang ini nih ini basicnya gini teman-teman baik itu di swing motor kelas apapun di komatsu itu pakai motor swing motor triple motor tipenya adalah piston ya pahami kayak itu itu untuk basicnya cuma gini saya akan sampaikan bahwa perubahan bahwa triple motor itu satu kesatuan dengan pompa sekali lagi satu kesatuan dengan pompa hidrolik ya karena ada ada suatu kejadian dimana nanti pompanya tetap tapi flownya yang dibanyakin flow pompanya nah itu bisa terjadi perubahan ya teman-teman terhadap kecepatan dia oke jadi besar kecil putarannya dia tergantung dari servo yang nanti maksimal minimum dan dipengaruhi oleh besarnya output pompa jadi pompa itu bisa besar bisa kecil bisa diatur lah ya jadi dua itu oke itu yang kedua perhatikan teman-teman spesifikasi ini ya sebelum ke spesifikasi spesifikasi saya akan sharekan ini jadi motor tuh ini aja nih yang di garis merah ini adalah motor teman-teman ya yang kesebelah sananya udah yang warna hitam ini teman-teman yang warna hitam ini udah triple motor area lah yang kesini ya udah apa masih triple apa triple motor kalau yang ini udah final drive sorry bukan triple motor final drive area ya nah nanti diteruskan kesini keseproket nanti teruskan kesini teman-teman ke roller ya roller apa namanya ini link ya ke link nanti kesu nah ini su nih yang nomor 21 ini su oke untuk spesifikasinya ini teman-teman ya jadi kita ambil yang PC 207 aja nih karena kebanyakan yang teman-teman problem shotting tuh di 207 yang kesulitan gitu ya referensinya sangat kecil oke jadi tipenya adalah HM HMP 110 ya teman-teman perhatikan HMP ini adalah H ini jenis motor terus M nya H itu untuk kode hidrolik ya komponen hidrolik H gitu terus M itu adalah motor V ini adalah variable ya variable kalau ini 110 nanti di ini adalah teori diplasemennya yang diterima oleh dia ini ya teman-teman kalau strip 2 ya generasi kedua kalau untuk yang PC 200 ya ada yang masih menggunakan HP yang 110 ada juga yang terbaru dia udah 120 ya teman-teman jadi nanti yang ada generasi sekarang di PC 200 strip 10 MOC atau MJRO atau 210 itu udah generasinya pakai yang saat HMP 120 ya bukan 110 lagi ya kayak ini terus teori tekel diplasemennya minimal jadi ada minimal ada maksimal teman-teman pahami jadi dia per sorry jadi dia per revolution ya teman-teman 78,6 cm kubik per revolution jadi untuk menciptakan satu putaran maka dia perlu memerlukan 78 cm cc ya cm kubik ini juga sama 100 nanti angka 110 ini ya maksimal ya tapi dia terpasang di 220 itu ya teori diplasemennya karena ini berhubungan dengan putaran teman-teman contoh red speednya red speed ini kecepatan maksimal ya putarannya kalau dia minimal capacity ya minimal capacity misalkan 78 cm per revolution ini maka RPM yang dapat adalah 2000an ya 2800 RPM tapi kalau maksimal capacity nya maka dia dapat sekitar 1800 RPM ya jadi kecepatannya motor berputar itu tergantung dari servo nanti ada istilah minimal maksimal nah ini kebalikan dari pompa kalau posisinya dia minimal teman-teman minimal maka itu disebut dengan Hai 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 disebut dengan triple-hike atau kebanyakan orang bilang kura-kura eh sorry kelinci jadi istilah di triple motor itu ada low kecepatan triple motor itu kalau di PC-217 itu ada low ada high ya low high itu dulu ya teman-teman pahami walaupun di generasi sekarang itu ada low medium high nah ini yang menentukan ya kecepatan putarannya kalau dia posisi minimum servo nya minimum maka ini lagi posisi low eh sorry kalau dia posisi minimum dia lagi high lagi high ya atau lagi kelinci RPM nya adalah 2000an 2800 nah RPM ini RPM ini bukan putaran dari final drape tapi RPM ini yang dimaksudkan 2800 atau 1800 adalah putaran ujung ini teman-teman di dalam ini kan ada sub nih nah ujung ini nih ya perhatikan ya oke sub ini bukan final drape SI ini bukan jangan salah ya kalau putaran ini cepet banget ya teman-teman ini jadi nanti kalau udah bagaimana dengan di final drape digunakan untuk motor carrier sungear segala macam itu beda lagi nanti pembahasannya kita di final drape ya itu untuk yang red speed terus ini brake rilis ini sorry sorry brake rilisnya adalah ini ya teman-teman 12 kg itu untuk ngerilis brake nya nanti karena disini ada sistem brake nya ya walaupun ada beberapa yang bilang ada yang bilang parking brake ada yang service brake ya ya nanti kita bahas kemudian triple speed pressure differential pressure nya ada cuma 8 kg jadi perbedaan antara nanti triple speed untuk memindahkan dari low ke hang itu differential pressure nya hanya 8 kg saja jadi dengan tekanan 8 kg dia bisa berubah dari low menjadi hang masukin 8 kg gitu ya itu ini juga nanti menjadi acuan kalau ada troubleshooting ya teman-teman oke itu ini sama juga yang bawah ini bedanya kalau atas untuk PC200 strip 7 ini 208 yang generasi pertama teman-teman ya yang ininya masih HP 110 kalau sekarang dia udah 120 HMV 120 ya teman-teman oke paham ya ini udah udah paham lah maksud dari sini next nah ini nah ini generasinya teman-teman jadi kalau kita ngomong ke triple motor ini ya ini untuk MO PC200 strip 10 tipenya adalah variabel di placement piston tipe 2 2 pcs nanti kiri kanan terus dia terpasang dengan safety valve dan parking brake ya disini nyebutnya parking brake bukan service brake ya oke nah ini spesifikasinya untuk generasi terbaru dia udah HMV 120 ya teman-teman tuh udah 120 nanti yang bawah samalah travel rotation nya sama ini kurang lebih seperti gitu ya teman-teman teman-teman maksudnya pengertiannya kesana sama dengan yang tadi sebelum saya jelaskan selanjutnya adalah kita ngopi dulu oke teman-teman selanjutnya adalah mengenai perawatan travel motor sebenarnya untuk travel motor sendiri perawatan yang dikhususkan itu tidak ada ya teman-teman saya nyatakan tidak ada misalnya tiap sekian itu harus ganti apalah harus pemeriksaan apa itu enggak ada jadi seperti pre-maintenance tapi sebenarnya enggak juga ya jadi gini di travel motor perhatikan tadi saya bilang di travel motor itu yang menggerakkan travel motor baik itu internalic nya main pressure nya break capacity nya atau pressure untuk switching nanti low ke hang itu menggunakan full 100% menggunakan oli hidrolik teman-teman ya jadi yang di travel motor itu yang berputar di dalam travel motor adalah oli dari hidrolik sistem ini ya teman-teman ya ini hidrolik sistem jadi nanti bisa menggunakan HO 46 atau TO 10 lah tapi kebanyakan kita udah HO 46 ya teman-teman jadi penggantian oli nya nanti ngacu ke oli hidrolik kalau normal normal kondisi normal misalkan oli hidrolik nanti tergantung attachment ya kalau teman-teman menggunakan full breaker atas punya breaker ya 100% breaker maka penggantiannya di 1000 jam kalau nggak salah kalau nggak salah ya di 1000 jam tapi kalau teman-teman full murni menggunakan bucket itu kalau nggak salah di 4000 atau di 5000 jam 5000 jam rata-rata penggantian oli hidroliknya ya teman-teman jadi ngacu ke situ yang diganti pun nanti videonya disini teman-teman silahkan tonton cara ganti oli hidrolik tapi disini nanti akan berbeda kejadian ketika terjadi problem pada hidrolik sistem ya misalkan olinya terkontaminasi oli hidroliknya berwarna putih misalkan oli hidroliknya kotor atau terdapat gram misalkan karena pompa rontok atau karena silinder yang problem sehingga olinya terkontaminasi oleh baik itu oleh gram ataupun yang lain maka di hidrolik motor itu harus di drain pak harus dibuang juga bukan dibuang harus dikeluarkan lah istilahnya jadi nggak cukup hanya dengan dari tanki kalau casenya terjadi problem pada olinya ya terkontaminasi nanti bahasa kita adalah plasing Pak plasing oli hidrolik kalau plasing oli hidrolik berarti semua komponen yang berhubungan dengan hidrolik itu dikeluarkan olinya bukan hanya dari tanki loh tanki, pompa, oil cooler, silinder swing motor sampai ke triple motor ke bawah itu dilepas selangnya nah itu bagian dari nanti kalau ada trouble di oli misalkan yang kedua sebentar saya pisahkan dulu tadi jadi kalau yang sisi yang hitam ini ini adalah final drape ya kalau final drape ya olinya ada nanti di sini nih final drape case itu TO atau HO 30 ya kalau yang oli ini ngacu kita garis ini itu ngacunya ke oli hidrolik ya teman-teman yang ini itu nanti ke oli hidrolik ini nih hidrolik sistem ya jadi perhatikan penggantiannya tadi kalau normal ya cukup dari tanki saja ini tidak perlu ada dilepas selangnya untuk mengeluarkan yang di trepel tapi kalau misal kondisi oli hidroliknya terkontaminasi oleh air, oleh apapun atau terdapat gram ya saran kita melakukan plashing salah satunya adalah selang-selangnya nanti kita turunkan ya teman-teman itu untuk yang di trepel motor yang kedua pada saat kita melakukan penggantian selang di trepel motor host atau o-ring ataupun pembongkaran penggantian maka diwajibkan melakukan ini loh air bleeding procedure item ya disini kalau replasmen trepel motor remove the piping trepel motor replasmen triple join remove piping atau selang triple join maka diwajibkan melakukan bleeding pada trepel motor nih teman-teman nih nomor lima ini nomor lima ya kalau ini enggak sih kalau join malah enggak ya ya intinya kalau melakukan penggantian oli ini ya itu wajib di bleeding ya bleedingnya gampang semuanya nanti kita jelaskan cara bleedingnya kenapa? karena kalau teman-teman tidak melakukan ini akan terjadi udara di dalam terjebak ya itu bisa mengibatkan kerusakan prematur pada trepel motor oke teman-teman selanjutnya perhatikan ini juga bagian dari perawatan sebenarnya ya cuma memang tidak terdapat pada buku OMM atau di shop manual juga tidak perhatikan trepel motor ini kan tertutup oleh cover besar ya nah ini sering terjadi adalah kotoran masuk ke dalam dan memenuhi ini teman-teman memenuhi apa namanya ruangan ini sorry saya kasih warna mana merah ya jadi dari mulai misalnya kalau tadi kan segini aja ya baru segini nih tanahnya kalau ini dibiarkan tanahnya akan banyak terus terus-terus sampai bisa menutupi trepel motor ini teman-teman trepel motor ini tertutup oleh tanah yang terus menerus ya sementara disini kan tertutup koper di sisi gini tertutup koper nah yang terjadi adalah sebenarnya kalau trepel motornya ini kuat trepel motor ini kuat dia mau dihantam tanah dia kuat teman-teman gak masalah lah ini ya paling ujung-ujungnya karat aja baut-bautnya tapi yang gak kuat adalah selangnya kalau tanah ini masuk terus kesini sementara ini gak dibuang akan tertahan 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 maka ini selang akan kedorong ke atas selang ini ya selang ini ya keempat selang ini akan terdorong ke atas jadi posisinya akan melangkung begini teman-teman melangkung begini melangkung begini ya maka dari ujung ini ketika yang sisi-sininya ke atas ke atas gitu ya sementara yang ini tidak berubah maka disini akan terjadi kayak ditekan gitu lama-lama ya bocor disininya retak bocor lah dia pak jadi selain saya ya gak setiap bulan juga enggak sih ya tergantung situasi teman-teman disitu tergantung lokasi ya minimal tiga bulan sekali lah dibuka covernya dibersihkan udah pasti ini pasti ada tanahnya teman-teman percaya deh sama saya ya ada tanahnya nah kalau ini terjadi ke atas saya bisa pastikan tanki oli akan habis jahatnya triple motor itu kenapa beda dengan anda boom lah boom bocor yaudah bocornya di boom aja yang di tanki ya aman ya karena tertutup di kontrol palep tapi kalau yang di dalam ini di dalam triple motor posisi triple motor kan di bawah tanki di atas ya gini nih tanki punya kuasa nih teman-teman sementara di triple motor di bawah kalau itu jadi bocor maka satu tanki ini habis ke bawah dan ini sudah berapa kali kejadian teman-teman ya bukan hanya di PC small di PC big juga kejadian habislah satu tanki ini dan ada lagi sebenarnya kenapa di dalam sistem itu dia ada cek palep ya nanti akan saya bahas di kemudian hari lah kenapa cek palep itu bisa bikin habis satu tanki itu ya teman-teman oke itu ya itu bagian dari perawatan jadi selain nanti olinya ngacuk hidrolik kedua kalau teman-teman misalkan jadi kontaminasi ya di triple motor wajib di drain olinya kemudian jangan lupa setelah ada penggantian triple motor penggantian hos-hosnya jangan lupa di bleeding ya di bleeding dan yang ketiga tolong pada saat minimal periodic service lah di cek ininya jangan sampai ada tanah dibiarkan nanti malah hosnya bisa bocor terdorong oleh tanah ya ya itu ya teman-teman bagian dari perawatan oke next udah berkali-kali saya sampaikan ya bahwa triple motor itu kalau digerakkan itu pasti defet defet, defet, defet dah ya ini bagian nanti troubleshooting ya kalau teman-teman ini gak hafal, ini gak tau udah susah lepot saya pernah nyebutkan yang B ini ya yang di tengah-tengah plug antara host 4 host itu itu kalau disini kan namanya plug break response ya teman-teman yang B ini itu ya plug break response sebenarnya itu bukan plug teman-teman bukan hanya plug maksud saya bukan hanya penutup itu adalah palp namanya slow return palp ya nanti kita bahas ada fungsinya itu itu nanti untuk sistem breaknya dia yuk ini nama-namanya teman-teman ya nama-namanya silahkan teman-teman baca lah dari mulai satu ini ada regulator ya terus ada nomor tiga case nya ini terus nomor dua ini regulator palp ya ada yang bilang ini regulator ada yang bilang selektor ya yang tadi sebelumnya pernah saya bahas oke simak dulu lah itu ya motor balance segala macem nanti akan saya jelaskan nanti untuk komponen dalam-dalamannya kita akan perjelas pada saat kita overhull ya pada saat kita bongkar-bongkar nih enak nih ini piston ini block ini ah enak ya tapi ini namanya basic teman-teman ya ya begitulah oke hapalin ya itu nama-namanya ini teman-teman ya sebenarnya untuk memahami satu kejadian triple motor itu berputar sebenarnya ada beberapa sistem yang beroperasi ya teman-teman ya saya nyatakan itu makanya disini operasi of triple motor itu pertama when machine start traveling or normal travel kedua operation of triple motor parking brake yang ketiga operation of motor balance palp of triple motor yang keempat operation of suction safety palp of triple motor dan yang kelima operation speed or triple motor jadi low medium atau high ya kalau yang di generasi terbaru dia ada mediumnya jadi kita akan jelaskan step-stepnya gitu dari kejadian berputar itu sebenarnya ada beberapa proses sistem yang bekerja secara ya secara berbarengan secara konsultan atau berurutan ya ya nantilah kita jelaskan ini saya akan bahas pertama dulu adalah operation dari triple motor parking brake sekali lagi triple motor parking satu ada bricknya ada sistem pengeremannya cuma berbeda dengan swing swing itu kan ada dua ada holdingnya ada swing bricknya kalau swing brick itu berarti pressure yang main nanti permainan dari safety palp itu ya kalau holdingnya berarti dia mekanisme mekanical jadi ada display ada spring buat nge-break atau rilisnya ya antara inner dan outer lah nge-break gitu itu sistem bricknya di apa namanya 2.000 tahun kemudian bedanya eh sebenarnya ada temen sorry sorry sebenarnya ada ya sebenarnya ada dua sebenarnya cuma bedanya dia tidak rilisnya tidak manual nanti ada saksen palp ada lagi sorry saya ralat maksudnya gini untuk triple motor sistem holding bricknya ini sebenarnya hampir sama kayak holding brick tapi di komasi tidak menambahkan holding brick kalau di triple motor tapi dia menyebutnya parking brick ya parking brick jadi dia merilis operator itu tidak perlu apa ya kayak switch tambahan gak ada kayak swing kan ada swing tuh swing untuk lock bricknya kalau ini gak ada jadi pada saat operator menggerakkan tuas tuas triple baik kiri atau kanan sebenarnya sebelum motor itu berputar hal pertama yang dilakukan adalah bricknya dirilis dulu ya ini walaupun beberapa beberapa temen-temen senior temen-temen ya dia menyatakan bareng katanya antara dia muter dengan ngerisuh bareng tapi kalau saya mohon maaf saya gak setuju pokoknya sebelum itu muter dia harus rilis dulu brick ya kalau dia berbarengan itu masalah pak dia bisa ngejut gitu kan kayak kita gerakan barengan nge-break dulu baru nge-breaknya rilis akan ngejut atau enggak pada saat dia di stop dia akan nge-break gitu ya karena mechanicalnya langsung cek lock ini jadi parking brick ya temen-temen jadi otomatis pada saat gerakan travel dia akan otomatis oke sekarang saya akan bahas sedikit disini disini ada nama-namanya yang nomor 1 ini counter balance nomor 5 ini adalah tadi apa namanya slow return pallup ya temen-temen terus nanti ada piston perhatikan bagaimana sistem bricknya bekerja pada saat operator menggerakan travel maka mau kiri atau kanan ya nanti terserah nanti satu nanti disini contoh ini contoh the piston brake stop the rotation the motor by the press force no.6 into the plate part and the disk jadi parking brick itu stop stop gerakan putaran dari motor karena gaya spring no.6 ini nanti spring no.6 ngedorong palep plat gabung lah klak cek gitu ya jadi dia gak bisa putaran gak bisa diteruskan ke sungear travel motor ini nge-break nah disini when you operate the travel lever pressure pressure oil from oil the control pallup move the spool nomor 1 on the control pallep balem jadi pada saat ini masuk karena travelnya digerakkan misalkan oleh operator ini bukan travel pallup ya ini control pallup lah control pallupnya digerakkan set masuk kesini set maka dia pressure akan masuk kesini ketengah ini control berat maka control berat bergerak kesana teman-teman kesebelah atas gitu ya dia melawan spring ini nanti maka pressure yang dari ini akan masuk kesini masuk ke nomor 2 ini slow return pallup masuk kesini dan masuk ke chamber A nanti ke piston nomor 3 ya nomor 3 itu piston nih piston brake nomor 3 and the lap again and then the spring nomor 6 the force force the spring nomor 6 is lost as a result the plate 4 and this spread from the ice order and the parking brake release jadi tekanan ini masuk ke piston maka piston akan antara nomor 4-5 display-nya akan spread tuh merenggang gini nantinya nempel merenggang karena ada tekanan dari oli yang piston 4 gerang maka nomor 6 ini akan terkompres kesana ya teman-teman cat jadi begini maka dia akan nge-release ya nge-release artinya udah gak nge-break lagi nanti setelah ini udah gak nge-break maka pressure utama nanti akan ke piston ya baru bergerak lagi nanti ada cara kerja counter balance cara kerja saksen pallup awal star ya teman-teman oke nah sekarang pada saat udah jalan tadi ya teman-teman udah break jalan tiba-tiba operator menghentikan travelnya netral gitu maka pada saat yang sama ketika pressure-nya ini di travel palupnya ini nge-block tidak ada pressure masuk ya karena dihentikan oleh operator disini ketika when travel level is netral hydraulic oil in the chamber A discharge from the orifice B of the brick piston in the case catatannya ini ya in the case the spring nomor 6 move brick piston 3 to the right pushing down the plate and 4 and this 5 then the parking brake is active the pressure oil the chamber A pass through the throttle in slow return valve 2 nah ini slow return valve nomor 2 ya teman-teman into the control valve it stop flowing when the 11 return to the natural position in this flow delay the active fashion of the parking brake until after mesin is stopped oke jadi kejadiannya pada saat di stop berarti disini tertutup semua tidak ada pressure ya teman-teman sehingga apa disini pun tidak ada pressure yang menekan maka yang spring nomor 6 ini akan bergerak ke sana teman-teman sehingga apa displetenya akan akan nomor 4 nomor 5 disama plate akan gabung lagi seklek maka ya stop gak berhenti cuma kejadiannya dia di slow return artinya apa tidak langsung dibuang balik tapi dia lewat cash ya drain cash nah slow return disini bekerja supaya apa engine nya enak slow 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 gitu gak begitu kalau begitu ya problem nanti teman-teman ya itu jadi posisi slow return palap itu intinya pada saat dia masuk ke dalam piston itu oli nya banyak atau 2 2 saluran gitu atau banyak tapi begitu baliknya dia di persempit tujuannya apa jadi ini the oil flow oil flow delay the activation of the parking brake until machine stop jadi untuk ada delay supaya dia semut jadi sih gak gini jedang ya itu cara kerja dari parking berik yang pertama pernah saya kejadian adalah disini slow return nya ini macet teman-teman ya macet jadi begitu digerakan bukan macet sih tertutup ya dulu itu tertutup apa ya zaman dulu saya lupa jadi begitu digerakan dia nunggu delay satu menit satu detik lah sedang begitu ya loncat begitu nah ini kenapa kan cuma waktu itu kejadiannya cuma sisi kiri teman-teman sisi kanan gak begitu digerakan kanan normal nih jadi begitu diangkat tuh langsung apa namanya langsung berputar gitu ya kalau ini gak ditarik tuh belum gerakin full belum juga nunggu satu satu atau dua detik gitu nah cuma sisi yang kiri yang kanan normal ternyata setelah dicek slow return palapnya ini buntu teman-teman ya buntu jadi begitu dia masuk kesini ya dia gak mau apa namanya gak mau ngerilis lah tuh dulu juga pernah kejadian ininya ada buntu kotor dikit jadi berat putarannya dia berat itu berat itu berat padahal sebenarnya untuk ngerilis ini itu kalau gak salah tadi berapa 8 kilo ya 8 kilo aja oke itu ya teman-teman ya mengenai sedikit operasi dari parking brake oke selanjutnya untuk pengoperasian travel motor pada saat dia start traveling itu gimana atau pada saat normal travel dan kemudian misalkan saya buka sebentar oke teman-teman itu sedikit informasi mengenai parking brake ini ya nah untuk yang poin nomor satu dimana bagaimana sih kejadiannya ketika dia mulai awal travel start travel dan travel normal kemudian bagaimana nanti pengoperasian dari counter balance terus bagaimana pengoperasian dari saksan palopnya dan bagaimana caranya dia bisa berubah dari low ke high atau ke medium ya teman-teman nanti saya akan bikinkan video terpisah khusus di membership oke jadi jangan lupa silahkan gabung di membership terima kasih yang udah menyimak mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan apalagi yang anda tidak setuju sekali lagi tetap semangat ya tetap jaga selamatan salam alat berat waduh dari tadi gak ngopi-ngopi ya lupa saking semangatnya gitu waduh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!